Halo traders, selamat datang kembali di YouTube channel Astronasi Internasional. Saya, Carlina Armadi, trading advisor dari Astronasi Internasional. Kali ini, saya kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi untuk Anda. Dia adalah seorang laki-laki berusia 57 tahun. Kenapa menginspirasi? Karena di usianya, beliau masih sangat semangat, masih sangat aktif untuk belajar dan mencari profit tentunya. Siapa dia? Dia adalah seorang T.E.T. dari page 21. Penasaran kan? Gini dia. Hai trader, apa kabar? Salam profit. Nama saya Sam Siriusup. Saya berumur 57 tahun. Saya punya anak 4 cewek dan sudah punya cucu 2. Kegiatan saya sehari-hari sekarang lebih, apa namanya ya, masuk usia pensiunan. Ya, dulu saya mantan pengusaha juga ya. Saya pernah usaha bikin pabrik boti. Saya juga sekarang sebetulnya ada usaha sih, yaitu bergerak di bidang agent property. Saya sendiri sebenarnya trading sudah lama ya, sejak tahun 2007. Tapi waktu itu awal-awal saya trading, saya nggak langsung trading sendiri. Saya ditradingkan oleh broker. Waktu saya, waktu 2007 itu sebetulnya saya sangat mentah ya, tentang ilmu trading. Tempat sekali saya mengerti apa itu namanya market, apa namanya itu payar mata uang. Semuanya saya nggak ngerti waktu itu. Artinya kayak orang buta gitu ya, yang modal nekat aja gitu ya. Baru belakangan ini hampir 2 tahun. Saya lebih serius lagi menggeluti bidang trading ini ya. Cuma sekarang saya lebih fokus tradingnya ke gold ya. Dan juga saya ada belajar teknik-teknik trading ya. Terutama dulu saya pernah belajar juga di Asronasi dengan Pak Gemang ya. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah ya, teknik trading saya. Ya, dengan terus-menerus ya, latih-latih sampai sekarang ya, hasilnya juga lumayan bagus. Oke, Pak Syamsir, kenapa nih Bapak nih di usia yang sudah tidak muda lagi, masih mau belajar Pak? Ya, karena kalau menurut saya nih ya, belajar tuh sebenarnya tidak mengenal umur ya. Karena ilmu di dunia ini cukup banyak untuk kita pelajari. Dan juga kan namanya, biasanya kalau orang sudah makin berumur, dia harus mempunyai banyak aktivitas. Kalau tidak, nanti ini makin cepat pikun gitu. Justru harus sering belajar ya? Ya, justru itu kita harus sering belajar, harus banyak baca buku dan lain-lainnya. Bapak kan tadi cerita nih, kalau Bapak pengalaman tradingnya sudah 11 tahun ya Pak ya. Lalu selama 11 tahun itu perjalanan Bapak selama trading, cerita untung dan ruginya itu gimana sih Pak? Boleh ceritain Pak? Ya, tahun 2007 itu saya mulai ertinya menggeluti dunia trading ya. Tapi pada masa 2007 itu sebenarnya saya sangat mentah gitu. Sangat asing lah istilahnya, sama sekali nggak mengerti. Cuman dulu hanya dibujuk rayu sama perusahaan broker aja gitu ya. Pas kebetulan ada teman kerja di situ. Waktu itu saya di trading sama teman ini. Dia sebagai marketing dari broker itu. Tahun 2007 saya banyak mengalami kerugian ya. Sekitar haris 400 juta lebih. Ya, dan belakangan ini saya sudah kena dari kesalahan itu. Saya mulai belajar, saya mulai bangkit. Bahwa kalau dulu saya kalah, dulu saya lost. Pasti ada orang lain gitu yang profit kan. Ya, kenapa saya bukan di pihak mereka gitu. Ya, dari inspirasi itulah saya mulai bangkit, saya mulai tekun belajar. Sehingga hari ini, sampai hari ini, betul-betul hampir 2-3 tahun ya. Saya mulai, ya, gila, belajar, cari strateginya gimana. Ya, dan hampir 2-3 tahun ini nggak mengalami kerugian lagi gitu. Dan sudah ada mulai profit. Selain yang tadi Bapak ceritain, Bapak nggak mau jadi golongan yang orang yang tidak pintar gitu. Sebenarnya motivasi Bapak yang benar-benar bikin Bapak pak, akhirnya, oke, saya harus fight. Itu apa Pak? Ya, tentu saja, ya, dengan motivasi itu kan saya jadinya, artinya kalau kita rugi, pasti ada pihak yang lain untung gitu, yang pihak lain profit. Kenapa kita nggak belajar sih, supaya kita bisa profit. Itu salah satu motivasi saya. Ya, karena mereka bisa profit, karena mereka pintar, itu jelasnya begitu. Jadi di market trading ini istilahnya orang, ya, orang bodoh, mensubsidi orang pintar. Ya, artinya orang miskin, mensubsidi orang kaya. Rata-rata kalau newbie itu kan, kita miskin namanya kan. Kita mana bisa melawan bandar-bandar besar, ya kan. Itu bandar-bandar besar itu kan mereka menguasai 95% modal di market. Sedangkan kalau kita ini kan namanya tradingnya seorang trader eceran, ya, itu kan paling-paling 5% di market. Artinya 5% ini mensubsidi 95%, kan kebalikan gitu. Ya, jadi itulah motivasi saya. Kita itu jangan mau lagi di, apa, loss di market ini. Ya, salah satu jalannya adalah kita harus belajar dengan giat. Ya, belajarlah sampai benar-benar pintar gitu loh. Ya, jangan asal-asalan aja gitu. Kenapa Bapak memutuskan ikut si Eti yang satu tahun, Pak? Kenapa enggak yang infant-infant aja? Ya, karena saya merasakan ya bahwa kalau ingin belajar dengan hasil yang baik, itu butuh waktu. Ya, enggak bisa cepat-cepat. Lagipula saya lihat di CITO itu programnya itu sudah tersusun dengan baik. Mulai dari ajaran yang basic sampai ajaran sampai ke planet cycle-nya, yaitu mulai dari dangkal sampai yang dalam gitu loh. Ya, jadi saya merasa di CITO itu betul-betul itu suatu program yang sudah sangat lengkap gitu, sangat baik. Sehingga memotivasi saya ya enggak apa-apa, belajar satu tahun ya, supaya kita lebih mantap lagi gitu. Ini kan banyak banget pertanyaan nih, Pak. Kalau menurut Bapak, setelah ikut si Eti, itu yakin bisa trading sendiri enggak sih, Pak? Kalau selama ini ya, selama ini kita lihat kan yang beberapa alumni yang sudah lulus dari CIT kan, ada juga beberapa orang yang sudah berprestasi, ya. Tapi ada juga yang masih belum muncul, ya. Ya, tapi beberapa yang saya kenal itu mereka lumayan ya, dalam teknik trading mereka ya selalu ada profit, ya. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal kayak Pak Eric, ya. Ada Pak Han, ada Pak Daryl, dan lain-lainnya ya. Mereka cukup bagus, ya. Kalau saya lihat cara mereka menganalisa, jadi ya cukup logik ya, cukup logik itulah. Lalu harapan Bapak ikut si Eti program itu apa, Pak? Yang jelas si Eti program itu menurut saya ya adalah suatu ilmu baru buat saya, ya. Memang banyak ya ilmu-ilmu trading yang istilahnya yang selama ini banyak diajarkan, ya. Tapi menurut saya kan mungkin di CIT itu ada ajaran yang berbeda dengan yang pelajaran-pelajaran trading lainnya, ya. Terutama di sana itu ada namanya Planet Cycle. Oke, Planet Cycle. Jelas itu di tempat lain, nggak pernah diajarkan, ya. Itu dia bincang-bincang saya dengan Bapak Syamsir Yusof. Semoga video ini menginspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang menginginkan informasi terupdate seputar dunia finance, silahkan follow Instagram kami di atastronaci, atau jangan lupa subscribe YouTube kami di atastronaci internasional. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari kami. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya.